Lo jadi jenius juga ya, sebetulnya ya? Deg-degan boleh? Betul ben, lo kalo pengakuan sama gue setelah lo ngomongnya Nggak bang, gue close terus, close terus, close terus Woy kurang Ini blending atau thinning? Thinning Thinning? Kenapa thinning, bukan blending? Garis pemandu Kesannya kok kayaknya gue bego banget yang ngerti soal masalah gue Hanas, 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 Hanas Studio Hanas Studio Hanas Studio Yo Hanas, 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 Hanas Studio Oke kembali ke YouTube channelnya Hanas Studio Tentunya kali ini bersama gue Iman Dan masih di episode yang sama adalah pengakuan dosa Tadinya tuh episode per episode tuh pengakuan dosa pengen gue buat seminggu sekali kan Cuman permasalahannya karena terbatasnya waktu kesibukan kita juga Jadi sekarang sementara kita mepetin dulu Sampai nanti akhirnya di bulan September banyak kejutan-kejutan yang menariknya Dan tentunya hari ini adalah termasuk idola kalian Tapi yang nggak pernah gue idolakan karena terlalu banyak bacot Langsung aja Aviz Ramiro Ramiro Oke Jadi Aviz Ramiro lu hari ini berhadapan sama gue Kita akan ngebahas terkait masalah Potongan rambut Jadi yang cukup Apa ya Gue berkesan sama lu itu potongan rambut lu punya ciri khas namanya Drop that Drop fade Drop fade Jadi drop fade itu apa sih? Langsung aja kita lihat videonya Oke jadi rambut dia cukup gondrong Kalau gue liat-liat disini tulang kepalanya kayak gimana Aviz? Kalau di bawahnya bagus Bang Cuman di atasnya agak kurang bagus Terus kalau seandainya memang dia minta drop fade seperti ini Emang bakal masuk di kepalanya dia? Lebih membantu Bang Karena kalau di fade terlalu ke atas itu tulang kepalanya jelek Kenapa gak di temple taper aja? Kayak Fadhil sebelumnya Karena dia bokehnya sama saya Bang Terus sama Fadhil Terus? Kenapa lu gak ngasih ide lu menganalisa sebuah tulang kepala? Maksud gue gue liat dari awal nih kan mukanya cukup lebar Pala belakangnya juga pasti udah keliatan agak lebar Agak lebar Iya Apa panjul palanya bagus kayak lu? Enggak kan? Enggak Enggak kan? Enggak juga Nah abis itu kemudian lu lebih memilih drop fade Iya Tapi bagus menurut lu kalau diginiin Bagus Bisa dipertanggung jawab kan? Bisa Oke kita liat lagi Tahap pertama lu udah mulai dengan parting tadi Parting Parting lu buat shoe horse Shoe horse tau kan lu? Tapal kuda Jadi bentuknya huruf U, betul dong? Iya Abis itu lu kemudian mulai menipiskan dengan Clipper overcome di bagian Samping Samping Bisa gak kalau seandainya potongan kayak gini gak usah pake parting bis? Hmm Tergantung atasnya bang Maksudnya tergantung atasnya? Kalau seandainya dia mau Kan anggotanya potongan ini Iya Kan dia minta atasnya panjang Dia minta atasnya panjang Iya Jadi harus di parting dulu Iya Itu bener-bener berguna Berguna Oke tadi lu clipper overcome berarti lu adalah tadi nurunin Ngurangin Daripada berat rambutnya Iya Itu jadi Itu jadi guideline 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 Itu tulisannya gimana? Gitu lah Oke Jadi Kesaran pertama lu bisa bilang guideline tapi itu rata-rata orang Indonesia Sotoy Nau gak sih maksud gue? Dia ngejelasin bahasa Inggris nih Parting Guideline Ya kan? Abis itu kemudian belum nanti ditulis salam satu gunting segala macemnya Hah? Jadi guideline itu tulisannya G-U-I-D-E Artinya apa? Guide Guide Artinya? Oh pengarah Pengarah Memandu Pemandu Line Garis Garis pemandu Garis pemandu Terbaik lu memang Abis itu kemudian kita lanjutin lagi Lu memulai dengan sepatu nomor 1,5 setelah lu bikin guideline tadi sebagai titik tertingginya Iya Kenapa 1,5 fis? Biar gak lama aja bang Biar gak lama Karena maksud gue Lu cukup terkenal dengan cara lu yang paling cepet di hairnet so Lu bisa motong lambut 40 menit dan hasilnya Sampai detik ini karena meja lu sebelah gue ya gue ngeliatnya luar biasa gitu kan Gimana cara motong lu 1,5 dengan taper lever close Iya Dengan taper lever close Oke Kemudian lu langsung lanjut lagi ke sepatu setengah Iya Jadi 1,5 kemudian setengah Iya Ini cuman di close aja Iya Terunik kenapa? Karena dari tadi jawabannya cuman Iya Iya Dek-dekan boleh Eh boleh lah Gak apa-apa kan disini pertanggung jawaban Iya kan Kemudian lanjut ke setengah Iya kan Nah setengah lever levernya lu close lagi Close Lu bikin sebesar 1 inci jaraknya dengan Atas Eh Dengan berapa tadi? 1,5 Dengan 1,5 Lu buat sebesar 1 inci Iya Nah gue belum melihat tulang kepala dia nih Memang gue sepakat omongan lu tulang kepalanya memang di belakang ternyata rata ya Di bagian samping juga rata Rata Tapi ada gak sih disini indikasinya tulang kepala dia itu agak masuk ke dalam kayak gitu? Di belakangnya bang? Di belakangnya? Iya masuk Agak masuk Dia agak masuk nantinya akan mendelep dong palanya Kalau ketinggian? Makanya lu ambil polanya drop fade Drop fade Oke Di bawah Tapi dia memang pengen fade Nah sebetulnya ya pengen fade, drop fade Tapi kan kita kan gak tau Yang kita tau adalah selama ini adalah apa? Drop fade Ya Abis itu kemudian fade, low, mid, high kan? Nah makanya gue mau jelasin drop fade Abis disini lu jelasin drop fade Jadi menurut lu drop fade itu apa sih sebetulnya? Oke selesai terima kasih Kalau Kalau Definisi drop fade Yang Juga kurang tau sih bang Lah terus kenapa lu bisa namain drop? Artinya dalam bahasa Indonesia Turun Turun Atau jatuh Jatuh Atau di bawah Fade Gradasi Pudar Fade pudar Jadi banyak suka mengartikan gini mas Mau potongan apa? Gradasi Gradasi nanti langsung di fade Karena gini bang Gimana? Waktu pertama masuk di Hernan Sudah Potongan udah kayak gini kan? Iya Terus anak-anak pada bilang Oh potongannya drop fade, drop fade Yaudah drop fade Yaudah Yang lu tau itu drop fade Terus kalau customer nanya gimana? Feeling Feeling good Kalau tiba-tiba ada customer ternyata dia barber tukang cukur Terus mau ngetes lu Misalkan Misalkan Customer nya pintar gitu Ngetes lu gimana? Udah capek gue ngomong sama lu Lanjutin aja lu Kita lihat video nya Oke kemudian lu pake satu setengah Eh sorry Pake satu setengah Tadi lu langsung blending ya Dengan gerakan sea stroke Oh engga itu di middle bang Di mana? Setengahnya Setengahnya di middle? Di middle Lu kalau pengakuan sama gue setelah lu ngomongnya Engga bang Gue close terus Close terus Close terus Gue diboongin dong sama ini Tadi Gar satunya gak ketemu Terus? Pake itu Oh lu akalin Akalin Lu jadi jenius juga ya sebetulnya ya? Bangen bang Engga sih Tolol lu Bahasa Inggris anjing tadi Jadi Tadi maksudnya temen-temen gerakan sea stroke itu Ya Jadi misalkan ini tulang kepala nih Ya Bagian samping Nah kita tuh ngeseknya tuh pake clipper nya tuh gak gini Bener kan? Iya Luar tapi Kalau Hafiz caranya begini nih Kenapa namanya sea stroke Maksudnya sea itu ada huruf C Tapi dalam bahasa Inggris dibacanya? Si stroke Si Nah stroke itu adalah gerakan Stroking Stroking Nah jadi kan kayak gini Nah jadi yang Hafiz pake itu Jadi dia bener-bener gerakannya manual Kayak gini Ya kita lanjut lagi Langsung Oke kemudian lu pake no attachment comb dengan posisi langsung close lagi Iya Pertanyaan gua Itu close Fate itu kan sangat-sangat identical dengan shaver Kenapa lu gak pake shaver dari tadi gua liat? Pake shaver bang Nah terus? Tapi belum Paling terakhir Lu malah dibalik shavernya paling terakhir Lu gak takut nantinya bakal ketinggian? Malah kalo shavernya di awal Malah takut ketinggian Malah takut ketinggian Oke temen-temen ini gua pause videonya sampe sini Nah inilah yang dimaksud Jadi drop pad itu face Drop itu artinya Pola bagian belakang rambutnya dia Itu Menurun Menurun Karena banyak orang nih Yang gak paham netizen nih Kayak terakhir gua bikin taper Tapi pola bikin tapernya gua buat ngelingker Oh Ngerti gak sih? Rata Rata aja Rata flat Flat Kok lu pake polanya face? Apa? Nah tadi iklan takut Sponsornya belum masuk Kok lu pake pola face? Katanya kayak gitu Salah gak gua? Enggak lah Enggak lah Yang bego gua apa dia? Eh dia lah Dia gak tau apa? Gak tau fate Gak tau jenis-jenis pola Jenis-jenis pola rambut Iya kan? Nah jadi kalo drop itu face kenapa namanya drop? Karena sebetulnya polanya itu adalah menurun Itu ciri khas pertama Ciri khas kedua Drop fate adalah Gradasi Gradasinya jarak antara satu nomor ke nomor lainnya Itu bentuknya kecil Yang biasanya mungkin orang bisa satu jari dua inci Ini satu inci Tapi abis itu kemudian Agak Keluar arahnya Gitu loh Jadi bener-bener huruf C Mekar gini loh jadinya Nah jadi sekarang lagi pelajaran Berarti emang gradasinya itu tipis bang? Tipis? Ya itu kehebatan lu ya disitu Dimana yang lain belum tentu bisa Karena memang sejujurnya itu sulit gitu loh Tapi ya percuma Lu bisa ngelakuin Tapi lu gak tau ketika ditanya orang Kenapa kayak gini? Gak tau Pokoknya begitu Lu bego pokoknya intinya udah Next Oke Abis itu kemudian kita lihat lagi disini Ini satu setengah dan setengah ya Jadi Tadi ini udah nol Udah nol Udah nol lu si stroke lagi ya Kemudian lu lanjutin pakai Trimmer Atasnya kok kayak jamur gitu Fis Tuh kita bisa ngelihat ya Gue pause sedikit tadi Gue mundurin sedikit ya Fis Tadi kita lihat ya Di bagian sampingnya Dia agak Keluar Keluar ya Keluar banget Nah tapi ini atasnya kayak jamur nanti gimana Fis? Belum kelar bang Belum kelar Oke itu gue juga jadi penasaran kayak gimana Langsung lu lanjut ke shape up Kenapa langsung shape up? Kenapa gak di overcome dulu atasnya lagi? Biar kelihatan naen bang Oke jadi gradasinya sebetulnya udah kelihatan manis Tapi atasnya masih kayak jamur ya Dan shape upnya tapi jadinya tegas banget ya Oke kemudian apa lagi yang akan ngelakuin setelah ini? Saver Lu shaver? Saver dulu Lah terus atasnya lu bikin kayak jamur kayak tadi Karena gue liat disini banyak banget rambut-rambut pecah kayak gitu Lu ahlinya gunting sasak atau gimana? Itu belum digunting bang Itu belum digunting Ini bekas potongan lu sebelumnya? Enggak Bang aku Enggak Pecah-pecah begini Lu kan sasak wannabe terus-terusan Potongan siapa tuh? Potongan siapa? Gak tau bang Ya makanya biasanya yang tanya customer-nya mas biasa motong di hairnets apa? Enggak Dia sebelumnya gak motong di hairnets bang Ya udah terus kenapa lu tadi bilang potongan siapa tuh? Seolah-olah anak hairnets yang motong Dia gak bilang dia menyukur mas siapa soalnya Ya tanya makanya kan ada yang namanya kualitas itu dari segi apa aja Selalu ucapin selamat pagi siang sore malam siapa mas namanya? Siapa namanya? Aduh siapa Aduh siapa Kan itu kan yang menjadi Lu tau gak sih penghormatan tertinggi itu ketika kita bisa menyebutkan Nama Nama orang Terus memanggil kayak bro, boss gitu segala macem ya Hah? Iya lagi Ya udah sekarang namanya siapa? Sentot atau Bambang? Oh Siapa tuh? Udah lanjut kita Nah Oke langsung pake Nah itu baru di blending Ini lu pake blending scissor Blending scissor Eh enggak enggak Ini blending atau teining? Teining Teining Kenapa teining bukan blending Apa perbedaan teining dan blending? Emang Kalau teining Bikit banget Karena rambutnya tebal bang Oke blending scissor yang lu pake itu berapa persen sih? Itu Mizutani loh Iya Berapa persen? 50% Tapi kan enggak Enggak terlalu brutal bang Enggak itu 40% 40% Jangan suka ngada-ngada lu Jadi bedanya blending sama teining apa? Kalau teining itu Kalau teining 40-50% Kalau blending? 20% Terus dari segi fisiknya bedanya apa? Kalau teining itu geriginya di bawah Oke Kalau blending itu di atas Sampai otak lu Oke kita lanjutin lagi kemudian lu parting disini Lu ngambil tadi blending cukup dikit ya? Iya Di bagian sampingnya Gue curiga nanti dia Tumbuhnya akan kayak jamur enggak sih? Maksud gue dalam artian Kalau orangnya ini enggak bisa styling Terutama Enggak bang Hah? Enggak Kenapa enggak? Karena kan dia turun ke bawah Oke turun ke bawah Jadi tujuan lu tadi Ngembangin ke arah samping Supaya pertumbuhannya dia turun ke arah Turun ke bawah Enggak ke samping Nah nanti kita harus cari model Dimana modelnya itu kita Papas ke arah Dalem gitu Maksud gue biar jadi penonton Penonton juga jadi Tau Tau gitu loh Jadi pinter maksudnya Apa sih sebenernya perbedaan cukur Yang bener Sama yang salah sebenernya secara teknik dasar ya kan? Disini lu udah masuk ke tahap styling Dan tadi gue liat parting gunting atasnya Lu mengikuti gunting ala-ala shorum ya Maksudnya diamond section Lu buat segitiga di depan Sisain pondingnya tertinggi Awalnya lu bagi tiga parting Dimana titik tertengah ada titik tertinggi Abis itu kemudian sekarang lu pom Pompador Pompador Cocok sama dia pompador kayak gini Cocok bang Nah pertanyaan gue besok pagi Abis dia keluar dari hairners Abis keramas Kira-kira bisa gak dia styling lagi kayak gini? Gak bisa Gak bisa tapi Kenapa? Tapi kalo rambutnya dikeringin Itu bakalan jadi kayak korea-korea gitu bang Dia? Bisa dibelah tengah Karena Udah lu jelasin caranya Udah Karena motongnya emang transisi Kiri kanan itu sama panjangnya Oh jadi lu gak ngebuat seolah-olah pompadornya itu sisi kanan Lebih panjang Iya Jadi lu buat transisi Jadi ini bener-bener lu styling karena kebutuhan konten ya Iya Pertanyaan aslinya dia maunya apa? Maunya belas tengah? Enggak maunya emang kayak gini Lah kalo maunya kayak gini Lu tau gak? Hal yang terbaik itu adalah apa? Ketika orang Keluar dari barbershop Dari salon Besoknya Dia di rumah mandi Dia bisa stylingnya Pertanyaan gue lu ajarin gak cara stylingnya gimana? Dia ajarin bang Cuman dia emang gak pernah pake pomade katanya Kan Gue udah bilang perkali-kali Pomade itu kan cuman buat penahan rambut Yang buat ngebentuk rambut itu adalah apa? Air dryer Air dryer dan Nyisir setelah Setelah mandi Setelah mandi Lu ajarin gak pertanyaan gue? Ajarin Buktinya gak ada di videonya Gak direkam sama Sebaik kurang Oke Jadi ini hasilnya Wow Cukup menawan ya Jadi maksud gue gradasinya jelas Cuman disini ada tulang keluar masuk-keluar masuknya Iya Di bagian Sebetulnya secara estetika Ini kurang sih Pribadi gue Gak kurang-kurang banget Gak kurang-kurang banget Pendapat gue maksud gue karena Ini palanya orang Indonesia Supaya orang Indonesia juga sadar gitu loh Gak nunjukin foto hasil apa? Bule Potongan bule Karena tulang kepalanya juga udah Keluar masuk-keluar masuk gitu loh Maksud gue ini sebagai contoh juga Gak kita gak ngomongin sisi bagusnya juga ya Masih sisi estetika negatifnya juga ya Tapi lebih bahaya lagi kalo petnya ditinggin bang? Oh jelas Kan tadi gue udah bebas dari awal Kesannya kok kayaknya gue bego banget Yang ngerti soal masalah gue Gak kok lu jadi yang ngajarin gue Enggak Kan gue yang ngajarin estetika selama ini Pembelaan bang Oke jadi dosa pertama Lu gak bisa menjelaskan istilah drop it dan lain-lain Tapi setelah video ini lu jadi bisa kan? Jadi bisa Jadinya Habis itu yang kemudian dosa apalagi tadi lu buat? Soal masalah ajarin styling rambut Ya Dia lu tadi bilang Masalah nanya nama Oh nanya nama Ini masalah etika berarti Yaudah yang terakhir masalah styling rambut Ya ini lu masih oke Hasil lu Ya Masih dari gue pribadi ya Dari hati Lu tetep yang terbaik sih kalo untuk drop it Jadi buat temen-temen sekalian Kalo kalian pengen potongan rambutnya itu drop it Dan lain-lainnya Jangan booking sama Iman Booking sama Afis Booking sama Afis Karena kenapa? Kita disini akhirnya mulai dari video-video Kita tau Spesialisasi Eh spesialisasi Masing-masing Oke jadi sekian dulu video kali ini Sebetulnya pembahasannya harus kalian denger Karena ini cukup menarik Dan banyak beberapa fakta Yang bisa dikuak juga Soal masalah Idola kalian terhebat ini Yang isi podcast ya 90% cuma jawab Iya Oke jadi sekian dulu Jangan lupa follow instagram gue pribadi At imanttdj Hafis underscore ramiro Hafis underscore ramiro Untuk ngeliat konspirasi-konspirasi Elite-Elite Global Dia juga menyajikan di instagramnya Dan jangan lupa juga Untuk follow instagramnya Herod Studio Komentar positif dan negatif kalian Itu kita tunggu untuk masukannya Jangan lupa juga untuk subscribe Dan bunyikan lonceng Notifikasinya Dan jangan lupa Hafis juga punya Youtube Katanya dia pengen kaya jule Dia pengen kaya juga Apa nama Youtube nya? Hafis ramiro Nah jangan lupa untuk di subscribe Tapi isinya sebetulnya Sampah Oke jadi sekian dulu Sampai berjumpa di episode selanjutnya Dadah